Pemilu Presiden masih 4 tahun lagi. Pemerintahan Presiden Jokowi, Ma'ruf Amin, baru pada tahun pertama, pada periode yang kedua. Namun, sinyal-sinyal manuver menuju pemilu 2024 mulai tampak. Politisi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, seperti dikutip sejumlah portal berita online mengingatkan Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri yang sudah bermanuver menuju pemilu Presiden 2024. Entah apa sebetulnya tujuan dari pernyataan politik dari politisi PDI Perjuangan itu semata-mata mendesak soal Lisavol Kabinet atau memang ada menteri yang dibacanya bermanuver menuju 2024. Bangsa ini sejujurnya masih punya PR besar mengendalikan COVID-19 yang berdampak kepada resesi ekonomi. Sesuatu yang tidak mudah. Ekonomi kian berat dan itulah yang dihadapi oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Namun nyatanya manuver dan pernyataan politik menuju 2024 terjadi. Darmadi mengatakan tidak tertutup kemungkinan ada manuver politik dari beberapa pembantu Presiden. Kata Darmadi, anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta III. Sebetulnya masih terlalu jauh untuk membayangkan pemilu Presiden 2024. Pada 2024 Presiden Jokowi memang akan mengakhiri masa jabatannya. Ruangnya setara konstitusional sudah selesai di 2024. Masih ada 4 tahun lagi. Meskipun sebetulnya dinamika-dinamika menuju 2024 bisa diawali pada tahun 2022. Artinya waktu bagi Presiden Jokowi tidak sepenuhnya 4 tahun. Karena memang akan ada dinamika-dinamika politik menuju 2024. Survei indikator politik pekan lalu merilis survei nasional dengan melibatkan 1.200 orang pada 24-30 September 2020. Hasil survei itu dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Burhan merilis tiga besar dengan jumlah suara tertinggi. Yang pertama adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 18,7 persen. Kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan 16,8 persen. Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 14,4 persen. Burhanuddin mengatakan Ganjar selalu meruduki tingkat pertama dalam survei tiga tahun terakhir. Dalam simulasi tertutup tentang pilihan Capres terdapat 15 nama versi indikator politik. Yang pertama adalah Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang tahun ini berusia 51 tahun dengan suara 18,7 persen. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berusia 69 tahun dengan suara 16,8 persen. Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berusia 51 tahun dengan 14,4 persen. Wakil Ketua Umum Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno 51 tahun dengan 8,8 persen. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berusia 49 tahun dengan 7,6 persen suara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang berusia 42 tahun dengan 4,2 persen. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berusia 55 tahun dengan 4,0 persen. Mantan Panglima TNI Gatot Normantio yang berusia 60 tahun dengan 1,4 persen. Selanjutnya ada Menko Perhukam Mahfud 1,3 persen. Menko Perekonomian dan Ketua Umum Partai Golkar Air Lang Gahartarto 1,2 persen. Ketua DPR Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani 0,9 persen. Selanjutnya ada Menteri BUMN Erick Thohir 0,8 persen. Mendagri Tito Karnavian 0,4 persen. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 0,2 persen. Dan Kepala BIN Budi Gunawan 0,1 persen. Nama-nama yang dirilis oleh Burhan itu mirip dengan nama-nama yang dirilis oleh DGJ Pada Tahun 2019. Sebenarnya masih terlalu lama untuk memperkirakan siapa yang bakal muncul. Namun kalau membaca keempat gubernur di Pulau Jawa yang mempunyai peluang untuk menjadi capres di Tahun 2024 ini bisa menjadi pola seperti yang diambil oleh Presiden Jokowi. Kepemimpinan dari daerah yang secara vertikal bergerak ke pusat kekewimpinan nasional. Namun siapa yang akan muncul masih ada beberapa faktor dan dinamika-dinamika politik yang akan terjadi ke depan. Yang pertama adalah soal gugatan ambang batas pencalonan Presiden yang sekarang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi apakah MK akan menganggap bahwa ambang batas Presiden ini sebagai konstitusional? Kalau sebagai konstitusional apakah juga MK akan mengamini ambang batas pencalonan Presiden 20% seperti pada pemilu 2019? Kedua jika ambang batas Presiden dinilai MK sebagai konstitusional problem berikutnya adalah bagaimana konsensus yang dibangun oleh partai-partai politik untuk membangun untuk menetapkan berapa ambang batas pencalonan Presiden dan model keserentakan pemilu karena keserentakan pemilu 2019 itu banyak dikritik karena banyak korban jiwa yang melalahkan. yang ketiga dinamika demokrasi internal partai politik ini juga menjadi penting karena ke depan ada tamar ada kongres atau proses-proses internal di partai politik yang bisa mengubah peta dukungan politik dari partai-partai itu. yang keempat gubernur di Pulau Jawa empat gubernur di Pulau Jawa bukanlah pimpinan teras partai politik ya bukanlah pimpinan teras partai politik dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lebih-lebih dukungan atau masa jabatan dari gubernur empat gubernur di Pulau Jawa itu akan berakhir di 2022 dan 2023 artinya apa? ketiadaan panggung politik sebagai pemimpin daerah ini juga akan mempengaruhi tingkat popularitasnya. Kelima dalam politik selalu ada faktor tidak terduga nah inilah yang kadang-kadang harus betul-betul dipertimbangkan karena ada faktor yang tidak terduga sehingga prediksi-prediksi itu bisa kemudian meleset dan yang terakhir adalah momentum momentum ini menjadi sangat-sangat penting kapan momentum itu akan diambil kapan seorang calon akan deklarasi akan maju sebagai calon presiden itu akan sangat menentukan kalau kemudian terlalu awal bisa saja kemudian dikuliti kelemahan-kelemahannya akan dibongkar tetapi kalau terlalu lama bisa kehilangan momentum Presiden Jokowi tentunya seorang yang memang piawai memanfaatkan momentum ketika berada sebagai posisi gubernur DKI Jakarta ketika ditanya soal apakah akannya pres atau tidak Jokowi pada waktu mengatakan orang mikir copras capres orang mikir copras capres dan ternyata itulah yang kemudian mengantarkan Presiden Jokowi dari gubernur Jakarta kemudian menjadi Presiden dinamika politik itu akan tetap menarik terus akan diikuti seiring dengan pekerjaan rumah COVID yang belum selesai dan resesi ekonomi tapi apapun yang terjadi yang penting adalah jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia selamat menikmati